Inilah kawasan wisata Situ Cihaniwung yang berlokasi di Desa Santosa, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada libur lebaran 1443 Hijriah tahun 2022, di serbu ratusan pengunjung wisatawan lokal asal Majalaya, Ciparai, Pacet, serta Kertasari. Kawasan wisata ini juga memiliki jembatan rapung sepanjang 120 meter yang membentang di atas Situ Cihaniwung dengan pesona hamparan kebun teh untuk memberikan daya tarik bagi wisatawan, serta menyediakan spot selfie bagi pengunjung yang berwisata. Asep Irwan selaku pengelola wisata menjelaskan harga tiket masuk wisata Situ Cihaniwung juga hanya Rp10.000 per orang. Menurutnya, secara finansial sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan. Dengan harapan target pengunjung kelas ekonomi menengah. Sementara kalau terpantau dilihat alur lintas sih, kayaknya dari Majalaya, Ciparai, Ciber, Pacet, ya seputaran daerah Kertasari lah. Kita buka dari jam mulai jam 7 pagi sampai selesai pengunjung aja. Kalau misalkan ada yang camping itu kita stay 24 jam. Karena mereka ternyata sangat happy sekali ketika dibuka wahan nasihaniwung yang sangat murah, secara finansial juga terjangkau, ekonomis. Mereka hanya have fun sekali kalau saya lihat mereka berkunjung ke sini. Kita perbandingan kecamatan Kertasari aja. Hanya di situ Cihaniwung yang paling murah. Cuman kita tiket masuknya cuma Rp10.000. Kalau yang lain kan sudah mencapai ada yang Rp25.000, ada yang Rp35.000. Kita masih targetnya kelas ekonomi aja. Dari Kabupaten Bandung, Asetadi, Hadas TV mengabarkan.